Intro Salam damai bagi kita semua Bagi para subscriber channel ini Pasti masih ingat Beberapa tahun yang lalu channel Crusader Network banyak Membuat video-video apologetika Kontra Islam Kemudian dengan berjalannya waktu Channel ini juga mulai banyak membuat video-video Yang berisi otokritik Dengan mengkritisi Konsili Fatikan kedua Keduanya menggambarkan Semangat militan prajurit Kristus Yang gigih melawan musuh-musuh gereja Baik yang berasal dari luar Maupun dari dalam Semangat militan tersebut Tercermin dalam nama channel ini Crusader Network Juga bagi para pendukung channel ini Yang tergabung dalam grup Facebook Pasti ingat bagaimana Sejak lebih dari 4 tahun yang lalu Kami aktif mendorong Kegiatan doa harian Di grup Facebook Yang hingga hari ini Masih terus berlangsung Dan sejak beberapa bulan yang lalu Kegiatan tersebut juga ditambah Dengan doa bersama secara online Di channel Crusader Network Sebanyak 2 kali seminggu Setiap hari Kamis Doa Rosario Dan setiap hari Jumat Doa Masmur Yesus Kegiatan doa yang kami adakan ini Merupakan perwujudan dari Panggilan kekudusan Ada satu hal lagi Sejauh ini channel Crusader Network Adalah satu-satunya channel Kristen Di Indonesia Yang menggagas persatuan Kristen Tanpa ekumenisme Yaitu persatuan Kristen Melalui semangat metanoia Ini adalah cara persatuan Kristen Yang sejalan dengan ajaran gereja katolik Sebelum konsilifatikan kedua Tetapi sekarang sengaja ditinggalkan Demi agenda ekumenisme Dalam konsep persatuan Kristen Melalui semangat metanoia Tidak hanya kelompok non-katolik Yang harus mengkoreksi ajaran kelompok mereka Untuk dapat kembali bersatu Kedalam gereja katolik Tetapi gereja katolik sendiri Juga perlu memberikan contoh Proses metanoia tersebut Yaitu dengan mengkoreksi diri Dari kegeliruan yang terjadi Di dalam gereja katolik Terutama akibat semangat Dan ajaran konsilifatikan kedua Dalam konteks semangat metanoia itulah Crusader Network membuat banyak video Yang mengkritisi konsilifatikan kedua Dan mendorong dikebalikannya Ajaran dan praktek-praktek liturgi Serta devosi tradisional gereja Itu semua adalah bagian dari panggilan profetik Untuk memulihkan segala sesuatu Di dalam Kristus Yang tidak lain juga bagian dari upaya Untuk mewujudkan kerajaan Allah Singkatnya Konten-konten channel Crusader Network Sedikit atau banyak Memiliki ciri tiga panggilan ini Kekudusan Militan Dan Profetik Dan ketiga panggilan tersebut Tidak lain adalah panggilan-panggilan Yang berasal dari sebuah devosi sederhana Yang menjadi ciri khas channel Crusader Network Yaitu Doa Masmur Yesus Seperti yang sudah pernah dijelaskan dalam beberapa video Doa Masmur Yesus adalah doa sederhana Yang merupakan modifikasi dari doa Yesus Yang berbunyi Doa Yesus Kristus Putra Allah Kasianilah aku orang berdosa Doa Yesus ini diberkirakan berasal dari tradisi Kekristenan sejak abad ketiga Dan banyak dipraktekan oleh Para pertapa padang gurun Dalam doa Masmur Yesus Doa ini dimodifikasi Dengan menambahkan sebuah rumusan doa Yang diambil dari jawaban Rasul Petrus Kepada Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus Aku mengasihi engkau Secara garis besar doa Masmur Yesus Adalah doa Yesus Yang diulang sebanyak 150 kali Sesuai jumlah Masmur Dan setiap 10 kali pengulangan Ditambahkan doa kedua Yang masing-masing disertai dengan rendungan kisah Sengsara Tuhan Kunci untuk memahami panggilan dalam doa Masmur Yesus Terletak pada doa yang kedua Tuhan Yesus Kristus Aku mengasihi engkau Dalam Injil Yohanes Ketika Petrus menjawab Ya Tuhan aku mengasihi engkau Tuhan kita bersabda Gembalakanlah domba-dombaku Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes Bab 21 ayat 15 sampai 17 Tugas untuk mengembalakan domba-domba Kristus Atau memimpin gerejanya Adalah panggilan khas yang diberikan Tuhan kepada Petrus Sebagai pembuktian bahwa dia memang sungguh mengasihi Tuhan Demikian juga ketika kita mengatakan Tuhan Yesus Kristus aku mengasihi engkau Tuhan juga memberikan panggilan yang harus kita penuhi Sebagai pembuktian Dalam iman kita percaya panggilan tersebut ada tiga Yang pertama adalah kekudusan Ini diambil dari kotbah Tuhan kita di bukit Karena itu haruslah kamu sempurna Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna Injil Matius 45 ayat 48 Yang kedua adalah militan Ini diambil dari dubuat Tuhan kita di taman Eden Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Kitab Kejadian 3 ayat 15 Yang ketiga adalah Profetik Ini diambil dari kutipan doa Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan kita Datanglah kerajaanmu Jadilah keendakmu di atas bumi seperti di dalam surga Sebelum menjadi murid Yesus Petrus hanyalah seorang nelayan sederhana Namun kepadanya Tuhan mempercayakan kepemimpinan atas gerejanya Ini sudah pasti tugas yang sangat berat Tapi ketika Petrus menyetujui untuk memenuhi panggilan tersebut Maka Tuhan menganugerahkan kepadanya segala berkat dan kemampuan Yang dibutuhkan untuk menyelesaikan panggilan tersebut Demikian juga dengan kita Ketiga panggilan dalam doa Maspul Yesus adalah tugas yang sangat berat Tetapi ketika kita menjawab Ya atas ketiga panggilan tersebut Maka Tuhan juga memberikan kita karunia yang diperlukan Untuk menyelesaikan ketiga panggilan tersebut Lalu karunia apa yang kita butuhkan dari Tuhan Untuk memenuhi panggilan kekudusan, militan, dan profetik Kepada Salomo Tuhan memberikan tugas yang sangat penting dan sangat berat Yaitu membangun baik Allah Agar Salomo mampu menyelesaikan tugasnya Tuhan memberikan Salomo karunia berupa hikmat pengertian Menurut Rasul Paulus Kita adalah baik Allah Seperti yang tertulis pada surat Korintus yang pertama bab 3 ayat 16 Maka panggilan kekudusan juga berarti panggilan atau tugas Untuk membangun baik Allah dalam diri kita Demikian juga panggilan profetik Untuk mewujudkan kerajaan Allah Juga berarti ikut serta membangun baik Allah yang baru Yaitu Yerusalem yang baru di muka bumi Karena dalam iman kita percaya Bahwa Tuhan akan memberikan kita karunia yang sama Seperti Salomo yang harus membangun baik Allah Yaitu karunia hikmat pengertian Dalam panggilan militan Karunia hikmat pengertian ini pun sangat dibutuhkan Menurut Rasul Paulus Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging Melainkan melawan roh-roh jahat di udara Artinya dalam panggilan militan Kita berjuang melawan iblis sang bapak segala dusta Dan segala perbuatannya Yaitu segala tipu daya dan penyesatannya Adakah yang lebih baik untuk melawan tipu daya dan penyesatan iblis Selain hikmat pengertian yang berasal dari Tuhan Tidak ada Maka dengar menjalankan panggilan militan ini Dalam iman kita percaya Bahwa Tuhan juga akan mengaruh gerakan kita Karunia hikmat pengertian Singkatnya Doa Masmur Yesus adalah doa sederhana yang memiliki tiga panggilan Yaitu kekudusan, militan, dan profetik Serta menawarkan satu karunia rohani Yaitu hikmat pengertian Tetapi sungguh ironis Apa yang menjadi panggilan dalam doa Masmur Yesus Justru bertolak belakang dengan semangat zaman yang sekarang sedang merusak gereja katolik Setelah konsili fatikan kedua Mulai dari diubahnya liturgi dan sakramen-sakramen yang berakibat buruk Pada semangat kegurusan Dilangkannya semangat militan demi agenda ekumenisme yang menyesatkan Dan dikhianatinya upaya untuk mewujudkan kerajaan Allah Karena gereja konsili justru sibuk bekerjasama dengan dunia Untuk membangun menara babel yang baru Dengan demikian bukan tanpa alasan Kalau kita percaya bahwa doa Masmur Yesus ini Sangat dibutuhkan oleh semua orang Kristen Baik katolik maupun non-katolik Yang ingin memulihkan segera sesuatu di dalam Kristus Sebagaimana yang dikehendaki Tuhan Doa Masmur Yesus menjadi sangat penting Terutama karena kita hidup di zaman Di mana penyesatan dan kemurtatan Justru datang dari atas Atau dari iraki gereja katolik Sebagaimana yang dinyatakan dalam pesan ketiga Bunda Maria di Fatima Menurut pengakuan Kardinal Mario Luiki Ciapi Di perjaman terakhir para murid berkata Ini Tuhan dua pedang Dan Tuhan kita mengatakan Sudah cukup seperti yang tertulis dalam Injil Lukas bab 22 ayat 16 Maka bersama dengan doa Rosario Doa Masmur Yesus ini menjadi Dua pedang kalvari yang cukup sebagai senjata rohani kita Dalam menghadapi semangat zaman Di mana gereja tengah mengalami Sengsara kalvaria Kita memang membutuhkan Dua pedang rohani Karena sesuai dengan nubuat Tuhan di Taman Eden Ada dua yang bertempur melawan kita Yaitu ular dan keturunannya Maka doa Rosario adalah senjata rohani yang kita gunakan Untuk melawan ular tua yaitu Iblis Sementara doa Masmur Yesus Adalah senjata rohani yang kita gunakan Untuk melawan keturunan si ular tua Yaitu Antikristus dan semua pengikutnya Semua orang katolik umumnya sudah mengenal doa Rosario Tetapi doa Masmur Yesus Belum dikenal sama sekali Kecuali di Indonesia Dan melalui channel Crusader Network Karena memang doa sederhana ini Muncul dari umat katolik Indonesia Oleh karena kami berupaya Agar doa sederhana yang bertahun-tahun Menjadi sumber inspirasi kami ini Dapat dikenal luas dan dipraktekan juga Oleh banyak orang Kristen Baik katolik maupun non-katolik Di seluruh dunia Untuk itu kami berencana membuat Seri video lengkap tentang doa Masmur Yesus Dalam bahasa Indonesia Bahasa Inggris dan juga bahasa-bahasa lainnya Jika itu memungkinkan Video-video tersebut Akan berisi panduan praktek Serta penjelasan lengkap Tentang spiritualitas doa Masmur Yesus Yang sangat kaya dan mendalam Video-video tersebut nantinya akan dapat Dinikmati semua orang secara gratis Melalui berbagai platform video Seperti Youtube, Odyssey, Rumble, dan lain-lain Jika memungkinkan Seri video doa Masmur Yesus ini Juga akan dipublikasikan Dalam bentuk buku Baik versi cetak maupun digital Tapi misi ini tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan Dibutuhkan waktu, tenaga, dan juga biaya Maka dari itu Kami mengundang Anda untuk berpartisipasi Mendukung misi ini Dukungan doa dan semangat Sudah pasti kita butuhkan Tetapi dukungan konkret dalam bentuk finansial juga sangat kita perlukan Terutama karena sejak lama kami sudah tidak lagi mendapatkan dukungan finansial Melalui pemasukan iklan dari video-video channel Crusader Network di Youtube Anda bisa mendukung kami melalui berbagai platform dukungan Yang sudah kami gunakan sebelumnya Seperti melalui Patreon dan Subscribestar Selain kedua platform tersebut Sekarang Anda juga bisa mendukung kami melalui platform ByMeAKV Jika melalui platform Patreon atau Subscribestar Anda akan memberikan dukungan pada kami secara rutin setiap bulan Sedangkan melalui platform ByMeAKV Anda bisa memberikan dukungan rutin tiap bulan sebagai member Maupun dukungan yang tidak rutin sebagai supporter Atau jika Anda lebih suka memberikan dukungan dengan donasi via transfer bank lokal Anda bisa menggunakan link donasi yang biasa Video seri Doa Mas Murni Yesus Baik dalam versi bahasa Indonesia Ataupun dalam versi bahasa Inggris Akan kami publikasikan setelah seluruh video selesai dibuat Tetapi bagi para pendukung kami Anda dapat melihat setiap video yang sudah selesai dibuat Sebelum seluruh seri video dibublikasikan secara lengkap Selain itu Semua pendukung kami nantinya juga akan mendapatkan seluruh seri video tersebut Dalam versi buku digital Apapun dan berapapun dukungan Anda Tentu akan sangat berarti bagi semakin tersebarnya Doa Mas Murni Yesus yang tumbuh dari umat katolik Indonesia ini Ke seluruh dunia Untuk menjadi senjata rohani bagi semua orang Yang setia pada iman Kristen Semoga doa sederhana ini bisa menjadi bagian dari Setetes kontribusi umat katolik Indonesia Bagi kekayaan rohani gereja Terima kasih atas perhatian Anda Viva Christo Rey Terima kasih atas perhatian Anda